Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kawan-kawan semuanya Saya harap kalian semua baik-baik saja Sama seperti saya sendiri Dan saya harap bapak juga sehat-sehat pak Disana pak Amin Ya Sebelum kita mulai Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama Bismillahirrahmanirrahim Ya nama saya Pajan Pak Reji Haytami Dan teman saya Muslipatuh Rahman Kami ingin menjelaskan Tentang Iman Iman, Murtad, Kupur Dan Menafik Jadi saya ingin menjelaskan Tentang Iman dan Murtad Ya Mari kita mulai dengan Iman Iman menurut bahasa Berasal dari bahasa Arab Amanah Yukminu Iman Yang berarti Dalam bahasa Arab yaitu Percaya Dalam Urayan tersebut Bisa kita simpulkan Bahwa Iman itu adalah Membenarkan dan meyakini Dalam hati Serta Mengikrarkan Dan mengamalkannya Dalam lisan dan perbuatan Sedangkan Dalam Kajian-kajian Tauhid Diartikan Tasdik Yang dapat Diterjemahkan dengan Membenarkan Menurut istilah Menurut istilah Itikat Perkataan Dan amal Ini bermaksud Membenarkan dengan Berpergangan teguh Menjadi keyakinan Yang bersumber dari hati Membenarkan dengan lisan Dan membenarkan dengan Amalan Yang dapat dilakukan Dengan anggota badan Begitu Menurut Iman Menurut Ta'rib Yang dikemukakan Dalam Alkitab Al-Mihnatu Al-Hiyyah Al-Hiyyah Fi Syahril Akhidati Al-Wasityah Li Ibnu Tamamiyah Nah sedangkan Menurut Ali Mustafa Al-Ghazali Pengertian Iman Kepada Allah Itu Adalah Membenarkan Dengan hati Bahwa Allah Itu benar-benar Ada Dengan segala Sifat Keagungan Dan kesempurnaannya Jadi seseorang Itu dapat Dikatakan Sebagai Mukmin Atau orang Yang beriman Sempurna Apabila memenuhi Unsur Yang dalam Definisi Iman Di atas tersebut Dan jika Kita mengakui Dalam hati Bahwa Allah Itu ada Tetapi Tidak diikirarkan Dengan lisan Tidak dilakukan Dengan perbuatan Maka orang tersebut Tidak dapat Dikatakan Sebagai Mukmin Yang bersempurna Atau beriman Sebab unsur-unsur Iman itu Menjadi Satu kesatuan Yang utuh Dan tidak dapat Dipisahkan Dalam Surah Al-Anfal Ayat 2-3 Yang berarti Sesungguhnya Orang-orang Yang beriman Ialah mereka Yang bila disebut Nama Allah Gemetarlah Hati mereka Dan apabila Dibacakan Ayat-ayatnya Bertambahlah Iman mereka Karenanya Dan hanya Kepada Tuhan Mereka Butakwa Yaitu Orang-orang Yang mendirikan Sholat Dan yang Menafkahkan Sebagian Dari Rezekinya Diberikan Kita Mengimani Iman kepada Iman kepada Nabi Kadar 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 Ada takdir Yang tidak Bisa diubah Seperti Kayak Kematian Jodoh Rezeki Dan lain-lain Sedangkan Kadar itu Yang Bisa dirubah Kayak kelakuan Kita nih Nah Misalnya Kelakuan kita nih Buruk Bisa kita ubah Menjadi kelakuan Yang lebih baik Dan lanjut Kita membahas Tentang Murtad Atau Jerimah Ridah Nah Ridah atau Murtad ini Secara etimologi Berarti Kembali dari Sesuatu Kepada Sesuatu Yang lain Sedangkan Menurut Terminologi Pikih Adalah Keluarnya Seseorang Menjadi Kapir Setelah Dia memeluk Islam Nah Sementara Menurut Sayyid Sabik Dalam Pirkus Sunnah Mengatakan Yang dimaksud Dengan ridah Itu Adalah Kembalinya Orang Yang telah Beragama Islam Yang berakal Dan dewasa Kepada Kekafiran Karena Kehendak Sendiri Tanpa Ada Paksaan Dari Orang Lain Baik Yang kembali Itu Laki-laki Ataupun Perempuan Ada Menurut Jainuddin Dalam Hukum Pidana Islam Menjelaskan Bahwa Ridah Atau Murtad Ini Kembalinya Seorang Muslim Yang berakal Dan balik Untuk Memilih Keyakinan Agama Lain Dalam Dasar Pilihannya Sendiri Bukan Keluar Pindah Berpindah Agama Dari Islam Ke agama Lain Tanpa Ada Unsur Paksaan Dari Hatinya Sendiri Kalau Kapa Kita Harus Saka Itu Gila Nah Ridah Atau Murtad Itu Merupakan Perbuatan Yang Paling Buruk Paling Berat Hukumannya Neraka Pasti Auto Neraka Serta Pokoknya Pahalanya Yang dahulu Itu Gila Hilang Itu Bila Kita Sampai Mati Sedangkan Orang Yang Orang Yang Murtad Orang Ini Disebutnya Murtad Orang Yang Keluar Dari Islam Allah Berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 217 Yang Artinya Barang Siapa Yang Murtad Diantara Kamu Dari Agamanya Lalu Dia Mati Dalam Kekafiran Maka Mereka Itulah Yang Sia Sia Amalannya Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Mereka Itulah Penghuni Neraka Di Neraka Mereka Kekal Nah Kadangnya Nyamanan Bayangkan Seorang hidup 20-20 tahun Di dunia Amal-amal Murtad Habis itu Kita Ya Tak pakai Amalan Kita Tadi Nah Jadi Lanjut lagi Menurut Pandangan Syariat Tentang Murtad Dan Ridah Yaitu Keluar Dari Islam Menuju Ke Kafiran Memutus Komunitas Alam Memeluk Islam Dengan Niat Kufur Ucapan Yang Mengarah Pada Ke Kafiran Atau Perbuatan Yang mengakibatkan Ke kafiran Baik Hal Itu Diucapkan Karena ejekan Penentangan Maupun Sebagai Kepercayaan Artinya Keluar Islam Itu Dapat Terjadi Karena Kepercayaan Ucapan Dan Perbuatan Di sisi lain Kita Pandiran Jadi Murtad Benar Baik Benar Salah Jadi Murtad Salah Benar Nah Kemudian Lebih jelasnya Menurut Sulaiman Rasjid Dalam Pikih Islam Mengatakan Terjadi Karena Tiga Sebab Perbuatan Yang Mengkafirkan Seperti Sujud Pada Gerhana Sujud Pada Berhala Penyembahan Matahari Dan lain-lain Yang kedua Perkataan Yang mengkafirkan Seperti Menghina Allah Rasulullah Begitu Juga Memaki Salah Seorang Nabi Dan Bukan Bukan Itu Nyaman Menurutnya Tapi Itu Bertentangan Dengan Islam Jadi Dia Keluar Dari Islam Gara-gara Mabuk Karena Mabuk Ya Pada Itu Kari Baik Jangan Gita Gita Dan Yang Lanjut Kehukuman Bagi pelaku Ritah Atau Orang Murtad Di Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 217 Dalam 17 Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Artinya Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Kemudian Kapir Kemudian Beriman Pula Kemudian Kapir Lagi Kemudian Bertambah Kekafirannya Maka Sekali-kali Allah Tidak Akan Memberi Ampunan Kepada Mereka Dan Tidak Pula Menunjuki Mereka Kepada Jalan Yang Lurus Ada Juga Hadis Dari Rasulullah S.A.W. Tidak Halal Darah Seseorang Islam Kecuali Yang Menjalankan Salah Satu Dari Tiga Dan Membunuh Orang Yang Dijaga Darahnya Ya Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Saudara Saya Musribat Rahman Saya Meminta Maaf Jika Saya Ada Masih Kesalahan Kata-kata Atau Lainnya Saya Harap Kalian Dapat Memaklum Ya Saya Serahkan Kepada Musribat Rahman Assalamualaikum Wabarakatuh